Ada Bandung di Qatar, namanya Bandung Food Center yang menjual beragam jajanan khas Bandung mulai dari Batagor, Seblak hingga Cilok. Bandung Food Center merupakan minimarket atau kooperasi yang menyediakan beragam makanan dan jajanan khas Indonesia khususnya Bandung. Minimarket sederhana tersebut terletak di stasiun Al-Sedari, Al-Wakrah, Qatar atau 15 menit dari pusat kota Doha. Dari laporan reporter Tribun Network, Eko Priyono, manajer Bandung Food Center Sinta mengatakan bahwa pihaknya memiliki sejumlah anggota yang memuat barang makanan khas Indonesia. Misalnya saja mulai dari makanan Seblak, Cilok, Batagor hingga Sambal Trasi. Sejumlah makanan khas Bandung itu didatangkan langsung dari Bandung dengan bentuk kering sehingga lebih tahan lama. Dibuatnya minimarket tersebut bertujuan untuk menampung UMKM khas Bandung untuk dijual di Qatar. Bukan hanya makanan kering, di Bandung Food Center juga dijual jajanan seperti keripik jamur dan minuman seperti kopi aroma Bandung dan kopi Gunung Puntang. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau. Misalnya saja untuk kopi instan khas Bandung dijual Rp35 hingga Rp90, Qatar. Kata Sinta saat ini yang menjadi kesulitan Bandung Food Center ialah pengiriman barang dari Bandung ke Qatar. Pengiriman laut bisa mencapai 3 bulan lamanya. Sementara barang yang dijual merupakan makanan yang mudah kado luarsa seperti kerupuk, batagor, sebelak, dan boci. Pihak toko juga suka mengakalinya dengan pengiriman kargo penerbangan yang waktunya lebih singkat yakni 28 hari. Namun harganya memang relatif lebih mahal ketimbang pengiriman laut. Sinta berharap perizinan ekspor dari Indonesia ke Qatar untuk barang UMKM ke depannya lebih dipermudah agar bisa mempersingkat waktu. Sebab makanan khas Bandung ternyata digemari oleh sejumlah warga Qatar ataupun WNI di Qatar. Selain produk-produk UMKM ini sudah tinggal makan Pak? Tidak, tidak di rebus. Oh, di rebus. Ini bawang ya? Ini bawang juga. Ini bawang juga. Ini kopi aroma Bandung. Ini kopi aroma Bandung. Yang paling terkenal kalau di Bandung. Kopi aroma. Ada di Qatar. Iya, ada di Qatar. Ayo Pak Ini Pak Ini aja jamur Pak Jamur Kuping Nah ini kan gak ada di gurun Kalau selama pandemi ini yang paling luas putih Ini yang paling luas putih Ini yang paling dicari Obat COVID Ini lagi kosong, ini harusnya ada apa? Biasanya ada sayur Sayur itu per Kita dalam 2 minggu 2 kali seminggu Biasanya bayar out there Ini ada ibu manager Biasanya sayur itu kita Gabung dengan kartino ya ibu ya Kerjasama Kerjasama Soalnya kalau misalnya satu-satu Nanti waste nya banyak Hidunya cepet kan Cepet rusak Jadi kita barengan Sekarang saya mau wawancara Wawancara siapa nih? Bapak atau Ibu? Oke Jangan di mana-mana Sobat Tribu Network Saksikan terus Live Bu Unten dengan Ibu Syawu? Saya Sinta Ibu Sinta Jadi Halo Sobat Tribu Network Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang udah jam 10 malam waktu Qatar Kita bersama Ibu Manager Bandung Food Center ya ibu Ibu Sinta Jadi ibu bisa diceritakan Sejarah Bandung Food Center ini? Sebetulnya Bandung Food Center ini Berawal dari Satu komunitas di Doha ya di Qatar Raya Sunda Qatar Nah untuk melakukan kegiatan yang lebih positif Akhirnya kita membuka toko ini Dengan beberapa anggota Untuk sementara ini terbatas Anggota terbatas Buat kegiatan yang Bisa menampung hasil UMKM Atau produk-produk Indonesia di sini Karena memang kebetulan Banyak kebutuhannya di sini Dinantikan dan dirindukan Sangat dirindukan Seperti produk-produk apa Tuan Gilang sana Atau Yang jelas Kalau ini bumbu-bumbu Udah pasti lah Sama ibu-ibu ya Iya Bumbu racik Atau Bubet Kayak gitu dinantikan Sama ibu-ibu Indonesia Termasuk Itu cemilan-cemilan khas Indonesia Kecap pun di sini kan kita Ininya kecap bangun Paketnya Jadi Toko ini Untuk Mengobati kerinduan orang Indonesia Di Katar Ya Mengakomodasi Buat ibu-ibu Yang Perlu Bumbu Yang Tidak ada di sini Jadi Kita Perluak dari sana Dari Indonesia Dari 2010 Sampai Sekarang Apa Kendalanya itu apa aja Bu Sebetulnya sih Kalau kendala Masih banyak juga ya Karena Produk dari Indonesia itu Agak Bisa masuk ke sini Karena Terutama Transportasi kan Mahal Bawanya gitu Kalau Dari laut Cukup lama juga Kita masih kerja sama Sama yang lain Nah Kalau Bawa sendiri Pake air fried Itu udah Bisa Bawa Tapi Mahal Toknya mahal Nah itu Kita pengennya Lebih mudah Membawa Barang-barang Seksini Dan Lagi Apa Menjual juga Buat Yang lokal juga Supaya pada Suka gitu Produk-produk Indonesia Nah Tadi Ke UMKM Kenapa Toko ini Mengakomodir Barang-barang Dari UMKM Ini karena Produknya memang Fusi Sebetulnya Ini kayak keripik Jamur Lembang Ini tuh Banyak peminatnya juga Kayak Kopi Kan Kopi aroma Bandung udah Terkenal Banyak kan yang mau Jarang banget Itu harganya berapa Bu? Ini harganya itu Tiga puluh lima Oke Iya Yang ini Yang ini Sembilan puluh Setengah kilo Ini yang ini Ini kopi Gunung Puntang ini Dari Bandung Yang ini paling banyak Peminatnya Peminatnya Oke Kopi Kayak gitu Balkabur juga Teris Fukumi juga Nih Sekarang nih ada produk Baru juga Jadi ini tuh Nasi ya? Iya Gantinya nasi Gantinya saya Porang Porang Ini baru nih Produk yang lagi In Kalau ini Karena buat diet bagus Oke Dan udah mulai banyak yang Jadi kita bawa yang Kiloan malah bawain Ini yang sisa tinggal ini Lagi nunggu lagi Ada juga nih Apa Rep sambal terasi Ini Produknya Produk Dari Indonesia Gama Food Mudah-mudahan Semakin Mudah Transportasi kesininya Untuk membawa kesininya Banyak lagi gitu Produk-produk Indonesia Yang bisa masuk Karena sebetulnya Masyarakat Endora Indonesia Disini tuh Paling banyak Di Wakra Dibandingkan Kota-kota yang lain Nah Bandung Food Center ini Ada berapa bu? Di Qatar Baru satu Baru satu Baru satu Baru Kita itu Termasuk baru sih Diantara toko-toko yang lain Kita yang pasti Paling baru Terus Terus rencana pengembangan ke depan Ini mau bagaimana? Untuk Sementara ini Kita Membawa Membawa barang dari Indonesia Lebih cepat aja Karena itu sangat lama Itu yang dicari dalam Ininya ya Itu masalahnya sih Jadi kita nih Kayak sekarang nih Kerupuknya Lama banget Gak nyampe-nyampe Gitu kan Di Indonesia nya lama Di sini juga pemeriksaan Berapa lama sih biasanya? Tiga bulan di jalan Tiga bulan itu di jalan Tiga bulan? Iya Saya pesan sekarang Bulan Desember Nyampe bulan Februari Iya Jadi saya expired That Kejar-kejaran Oh Oke Kalau yang cemilan Kita bawa langsung Airfront Kalau yang kayak gitu Yang Kayak boci Kayak gitu kan Cuma sebulan Atau dua bulan Itu ketika ada yang pulang Atau Ada Ada karbu Ada kargo Yang apa Yang pulang Pergi Yang dua puluh delapan hari Dua puluh delapan hari Itu Nah kita titip Dibeli kargo nya sama kargo Ini dengannya ada seblak gak mbak? Ada Hah? Ada seblak Ada Ada biasanya Boci Boci Ada Boci Maswa Anci Garut Ada Ada Tadi yang nanya Febri Regi Ada juga Ada seblak Ada Seblak Bandung Jawa Barat Ada lah semua Iya Ini kebetulan lagi Belum pernah datang nih Udah mulai pada Nanya juga Duren juga ada Kita dari Palo gitu Nah disini apakah konsumennya Mesti orang Jawa Barat atau Engga Engga Sudah Sudah Tidak Akhirnya penal Kek cuanki en墨 Ya semua makan lah Karena Orang Palembang juga suka Terus jam buka jam tutupnya? Kita bukanya itu jam 7 pagi Sampai malam Ada tapi tiap waktu sholat mereka Liburnya? Liburnya cuma sehari doa Senin aja Oke ibu Terus satu lagi nih Ada cilok nggak bang? Cilok Ya itu Cilok tinggal dipesan Ada semua Ada semua Buat temen-temen yang mampir ke Qatar Iya, baso mercon, cilok Komplit Ini tokonya ada dimana nih bu? Di kota Wakra 15 menit 20 menit lah Dari Doha Di tengah kita Oke baik ibu Sinta Terima kasih Jangan lupa subscribe ya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax